Baik, salam, salam disini disini kita bisa bertemu kembali lagi disini dimana dalam pembahasan saya ini terbentuknya itu gereja mula-mula jadi terbentuknya gereja mula-mula itu dimana hari lahirnya hari Pentecostal yaitu masa pencurahan Rok Kudus jadi kita tahu bahwa kedatangan Rok Kudus itu merupakan bukti awal terbentuknya gereja mula-mula jadi Rok Kudus itu mempersatukan orang-orang yang percaya menjadi satu kelompok dan memberi suatu yang sebelumnya tidak mereka miliki dan memberi mereka keberanian untuk menghadapi ancaman siksaan bisa kita lihat dalam kitab kisah para rasul pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 dan ayat 8 dan seterusnya jadi oleh karena itu gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang jahit jadi gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus jadi pengertian pertumbuhan gereja hingga dalam kisah para rasul di mana jemaat mula-mula ini mengalami progres pertumbuhan yang sangat besar jadi baik secara kuantitas maupun secara kualitas jadi di mana pertumbuhan yang terjadi pada zaman itu tidak lepas daripada Rok Kudus dan tentu merupakan inisiatif Allah dalam rencana jadi menurut Peter Wagner pertumbuhan gereja itu adalah segala sesuatu yang mencakup soal membawa orang yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus ke dalam persekutuan dengan dia dan membawa mereka menjadi agung-agungan gereja yang bertanggung jawab jadi prinsip-prinsip pada pertumbuhan gereja mula-mula ini jadi kita bisa di dalam gereja ini ada suatu dinamika atau sesuatu yang hidup jadi Allah menginginkan gereja itu bertumbuh karena prinsip-prinsip sebagai betul yaitu yang pertama misalnya itu pertumbuhan gereja adalah kehendak Allah yang tegak pertumbuhan gereja adalah melaksanakan kehendak Allah jadi pertumbuhan gereja ini sudah ada di dalam hati Allah sejak kekala yang kedua adalah pertumbuhan gereja adalah sifat hakiki misi daripada Yesus Kristus di dalam persekutuan yang baru Yesus Kristus diutus alam bisa kita lihat dalam Yohanes pasal empat sembilan jadi Yesus itu sendiri menyadari sepenuhnya bahwa dia itu adalah seorang yang diutus seorang misionaris jadi para malaikat memberitakan bahwa kelahiran Yesus Kristus sebagai berita kesukaan kepada seluruh bangsa jadi kita bisa lihat dalam kitab lukas pasal 2 S S 10 sampai yang ke-11 jadi Yesus itu sendiri sering menegaskan bahwa kedatangannya itu adalah mencari dan menyelamatkan yang terpilang bisa kita lihat dalam lukas pasal 9 ayat yang ke-10 jadi kehidupan dan kematian kebakitan Yesus Kristus itu yang sekarang dengan Bapak adalah misi yang bertujuan untuk pertumbuhan gereja yang ketiga adalah pertumbuhan gereja adalah tanggung jawab anggota jemaah jadi dalam perjanjian baru mengharuskan andil atau bagian kaum-kaum dalam penginjiran jadi WDR Tanto mengatakan bahwa dalam kitab kisah para rasul pasal 8 dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar dan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh menutupi dan memberitakan injil artinya setiap orang kecuali para rasul pergi kemana-mana untuk memberitakan injil kebenaran firman Tuhan tetapi yang menjadi penekanannya adalah itu yang dihamil ini adalah bahwa setiap orang selain para rasul juga penuh dan mengijil jadi dalam disini juga ada bentuk-bentuk pertumbuhan gereja mulai ini ya seperti apa kan bentuk gereja mulai ini yang pertama pertumbuhan kualitas dimana pertumbuhan kualitas ini nampak dalam buah-buah kehidupan anggota gereja sebagai akibat meningkatnya hubungan dengan Tuhan dan perasa tanggung jawabnya dalam pelayanannya jadi anggota jemaah itu harus bersebutuh satu dengan yang lain berbakti bersama menolak ala kita bersama dan menguatkan satu sama yang lain yang kedua kuantitas ini maksudnya daripada pertumbuhan kualitas ini adalah pertumbuhan yang diamati dan diukur dalam bentuk pertumbuhan jumlah yaitu meningkatkannya jumlah anggota dalam kurung, waktu, dan tertul dan disini juga ada namanya struktur organisasi jadi struktur organisasi ini dicerminkan dalam pertumbuhan struktur organisasi atau kepemimpinan ini pertumbuhan sejarah orang-orang ini dapat dilihat dalam kisah para rasu pasal 2 ayat 4 kisah para rasu pasal 6 ayat 2 sampai 4 jadi disini mengatakan bahwa kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan kita bisa lihat juga kisah para rasu pasal 4 ayat yang ke-14 ayat ke-14 dapat menyusahkan perhatian dan bisa kita lihat juga itu kisah para rasu pasal 15 ayat 1 sampai 35 sebagai penatuan itulah struktur organisasi itu jadi penilih dan mengembalakan jadi disini juga ada metode dalam pertumbuhan gereja melalui yang pertama itu bertekun dalam doa kita bisa lihat dalam kisah para rasu pasal 1 ayat 12 ayat 12 sampai 26 jadi dimana para murid-murid Yesus padat itu bertekun dengan sehati di dalam doa mereka sejarah bersesan dan disitu orang percaya itu dapat belajar tentang apa yang diketatkan ala bagi gereja yang sudah dipanggil bertekun dalam doa Tuhan itu merupakan hal yang penting dalam meminta kuasa roh kembali dan membantu atau menolong gereja dalam menyebarluaskan kerajaan alam disini juga ada penginjil dimana jemaat ini mula-mula ini walaupun kemudian mengalami suatu peneritaan atau penanyakan yang luar biasa jadi mereka itu harus tetap berani memberitakan iji kebenaran baik kepada orang reyudi maupun orang reyudi jadi isi peneritaan mereka itu adalah ialah kristu adalah sebalik Tuhan atau juru selama satu-satunya jadi orang percaya dalam kitab dalam kitab kisah para rasul ini berani harus berani memberitakan iji dengan menembus berbagai tentangan baik udaya, suku, biografis maupun agama jadi harus keberanian mereka ini memberitakan iji adalah karena didorong oleh kasih kristus yang menciwai mereka jadi kita tahu disini ada kesimpulannya jadi kesimpulan daripada gereja meluang itu bahwa dasarnya gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki mutu jumlah dan organisasi yang dipimpin dengan baik sehingga prinsip dasar dari pertumbuhan gereja meluang itu pada kehendak Tuhan dan tidak terlepas dari padat perang roh kursi jadi disini juga saya juga telah memberikan tadi model-model yang digunakan gereja meluang-mulang dalam pertumbuhan gereja itu satu bertumbuh dalam doa dan penginjilan jadi oleh karena itu sangat penting bagi gereja untuk masa kini untuk dapat mengerti dan menerapkan pola-pola tersebut sehingga menjadi pedoman untuk gereja dan untuk dalam pertumbuhan gereja di masa sekarang ini untuk menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ini jadi marilah kita saling mendukung di dalam suatu organisasi marketer itu kita harus mempunyai prinsip dalam membutuhkan kebenaran kebenaran kemampuan apapun untuk menjadi tantangan atau masalah kita harus siap baik terima kasih pada hasil presentasi hari ini salam channel Injilin dan ini sesuatu berkaki terima kasih selamat menikmati selamat menikmati